Tingkatkan partisipasi pemilih di Yogyakarta, selasa siang KPU Kota Yogyakarta sosialisasikan penyelenggaraan pilkada di lapas wiroguran Yogyakarta. Meski cukup antusias, tak sedikit warga binaan yang belum mengetahui siapa pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Berbekal alat peraga bergambar pasangan calon, petugas KPU Kota Yogyakarta selasa siang sosialisasikan penyelenggaraan pilkada serentak 15 Februari mendatang. Sosialisasi dilakukan dari pengenalan nomor urut pasangan calon beserta visi misi yang diusung kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Yogyakarta, yakni paslon nomor urut 1 Imam Fadli dan paslon nomor urut 2 Haria Di Heru. Keduanya sama-sama pasangan petahana. Sejumlah narapidana juga diminta untuk membacakan visi misi paslon dengan harapan dapat menjadi pertimbangan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota mana yang akan dipilih nantinya. Meski antusias untuk mengikuti pilkada 15 Februari mendatang, warga binaan sayangkan minimnya informasi yang bisa diakses terkait pilkada di dalam lapas. Sosialisasi dilakukan karena warga binaan memiliki hak yang sama dalam pemilihan kepala daerah. Tercatat 56 warga binaan asal kota Yogyakarta yang masuk dalam daftar pemilih tetap, baik narapidana umum ataupun narapidana korupsi. Namun data tersebut akan kembali diverifikasi pihak KPU, menyusul bebasnya 12 orang narapidana belum lama ini. Kalau tata cara, karena tata cara penggunaan hak pilih hampir sama dari proses-proses pemilu sebelumnya tentu saja dan hanya tadi satu yang belum pernah penggunaan hak pilih, harapan kami tentu saja partisipasi di rutan ini tinggi seperti pada proses-proses pemilu yang sebelumnya. Sebelumnya seperti apa proses? Hampir 100%. Sementara untuk menghadapi pilkada, kesiapan juga dilakukan oleh pihak lapas kelas 2A Wirogunan Yogyakarta dengan menyiapkan TPS beserta petugasnya. Untuk menghadapi pilkada nanti, tanggal 15 Februari 2017, kita sudah menyiapkan personil petugas untuk ditunjuk sebagai KPPS, anggota KPPS dan TPS. Dan kita di sini mempunyai satu TPS untuk melayani warga binatang masyarakatan yang berdomisili atau ber-KTP di kota Yogyakarta. Pengamanan saat pemilihan juga akan dilakukan oleh petugas lapas dengan melibatkan anggota kepolisian. Pihak lapas mengapresiasi digelarnya sosialisasi tersebut, karena selama masa kampanye tak ada sosialisasi atau kampanye dari kedua paslon di lapas, yang dapat membantu warga binaan yang berkat TPP Yogyakarta untuk berpartisipasi dalam pilkada.